Hai wey, aku Kilesia Otang Selamat datang kembali di Youtube channelku Dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana Tampak repot tapi rasa tetap enak sekali Hari ini kita gak mau Buat bolu, tapi kita mau buat Buttercream, ini buttercreamnya Super duper gampang kali ditaruh Udah kayak gitu, ini bahannya cuman Pake 3 bahan, tapi buttercreamnya Ini bener-bener kokoh Dan tanpa mentega putih Oke langsung aja kita ke Bahan-bahannya, ini adalah 3 bahan yang kita Perlukan, yang pertama itu kita Butuh margarin, ini boleh pake Merek apa aja, aku pake palmia Terus ini ada susu kental manis Kemudian untuk bahan terakhirnya kita Pakai gula halus, kalian Harus bener-bener pake bubuk gula Halus ya, sekarang untuk cara Pembuatannya ini super duper gampang kali Kita tinggal keluarkan aja margarinnya Disini kalian gak perlu Khawatir ya, kalo nanti buttercreamnya bakalan Asin, karena rasa asin Sama sekali gak ada, kemudian Untuk bahan selanjutnya kita masukkan gula Halus, ini gula halusnya aku pakai Seperti ini 1 sendok full Tapi gak menjulang tinggi, kita pakai 9 sendok makan Terus udah masuk gula halusnya Kita mau mixer dengan kecepatan Yang paling rendah Kita mixer 2 bahan ini Sampai bener-bener Semua tercampur dengan rata Sampai nanti margarin sama Gula halusnya itu mengembang Dan putih-pucat Kalo misalnya 2 bahan ini udah tercampur Dengan rata seperti ini, kita boleh naikkan Kecepatannya menjadi kecepatan yang paling tinggi Sampai dengan selesai Jadi kalo misalnya kalian butuh Buttercream, tapi gak nemu Mentega putih, kalian boleh sekali Untuk coba resep yang satu ini Ini buttercreamnya super duper Enak, gak kalah sama buttercream Yang pakai mentega putih Kalian harus coba di rumah Selain ekonomis, buttercream yang satu ini Juga cepat kali buatnya Ini gak butuh waktu yang lama Jadi kalo misalnya udah mengembang seperti ini Kita langsung masukkan Terakhir adalah susu kental manisnya Kita butuhnya 2 sendok makan aja Tapi kalo misalnya kalian mau lebih creamy lagi Kalian boleh tambahkan 1 sendok makan lagi Cuman untuk penambahan susu kental manisnya Jangan terlalu banyak ya Karena nanti kalo misalnya terlalu banyak Yang ada buttercreamnya ini gak terlalu kokoh Jadi ini menurutku Takarannya udah bener-bener pas sekali Setelah 3 bahannya ini udah tercampur semua dengan rata Ini udah bisa kita matikan mixernya Ini udah selesai Buttercreamnya siap untuk digunakan Ini dia hasilnya Buttercreamnya super duper kokoh sekali Dan ini hasilnya melimpah ya Terus kalo misalnya kalian mau buat lebih banyak Untuk stok juga boleh Kalian boleh dinginkan di kulkas Karena ini tahan sampe berbulan-bulan Untuk rasanya kalian gak perlu khawatir Karena buttercreamnya ini sama sekali Gak asin biarpun kita pake margarin ya Rasanya tetep bener-bener buttercream Yang biasa kita makan di kue-kue tar Kayak gitu Dan ini super duper enak kali Dan gak terlalu enek Kalian harus coba Karena buatnya gampang Hasilnya melimpah dan super enak kali Oke disini aku punya beberapa cupcakes Jadi sekarang aku mau aplikasikan buttercreamnya ini Dan kalian harus liat ini buttercreamnya super duper kokoh sekali Dan ini bener-bener super lembut sekali Pokoknya kalian harus coba ini di rumah Karena ini adalah buttercream yang bener-bener harus kalian coba Karena udah ekonomis kokoh lembut Apalagi ya pokoknya rasanya enak Gak buat enek Kalian harus coba di rumah Harus dan wajib sekali Karena ini super duper worth it woy Nah ini dia hasilnya Buttercreamnya super duper cantik sekali Sebagai penghias kue-kue kalian di rumah Dan ini super gampang kali Kalian harus coba ya Kalau misalnya kalian udah coba Seperti biasa jangan lupa teka aku di instagram Dan jangan lupa untuk selalu like semua video yang kalian tonton di channel ini Jangan lupa juga untuk selalu komen Atau mungkin kalian mau aku buatkan masakan atau menu apalagi Silahkan komen di kolom komentar Dan juga yang paling penting Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu channel ini semakin berkembang Oke deh sekian dulu video untuk hari ini Terima kasih telah menonton dan jangan lupa juga untuk share ya Jangan lupa Oke oke see you di next video berikutnya Bye bye Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like